Hai balik Wow fantastis rasanya gelap bisa teman-teman Hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video hari ini Angga mau bikin video di rumah karena udah beberapa hari di luar itu cuacanya hujan melulu teman-teman jadi rencana hari ini Angga mau masak atau mukbang teman-teman Angga mau bikin apa tabak mie telur teman-teman disini Angga sudah sediakan bahan-bahan yang udah nggak sediakan ada mie instan daun bawang cabai bau merah bawang putih dan telur teman-teman sekarang nggak mau rebus terus terlebih dahulu misalnya di sini Angga sudah sediakan air yang sudah mendidih sambil menunggu mie instannya setengah matang Angga mau iris-iris daun bawang cabai dan bawang merah teman-teman di sini 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 dan masukkan 2 telur 2 telur dan sekarang kita masukkan mie instannya nah ini mie instannya sudah setengah matang kita masukkan nanti tinggal kita aduk nah teman teman oke sekarang tinggal kita aduk dan untuk bumbunya cukup bumbu mie instannya minyak nah bumbunya teman teman kalian juga bisa kasih bumbu 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 penyedap atau tambahan garam tergantung selera masing-masing teman teman nah teman teman nah teman teman mantep sekarang tinggal kita aduk ambil dipanasin kompurnya kita aduk wah mantepnya teman teman oke karena minyaknya sudah panas sekarang sekarang anda mau masukkan apa ini mie ini anda masukkan tinggal kita ratain teman teman kita ratain nah seperti ini teman teman untuk masaknya apinya kecil aja teman teman ya jangan terlalu besar karena nih bisa dilatihkan karena kalau misalkan kegedean cepat gosong tapi kalau misalkan apinya kecil matangnya itu akan sempurna teman teman ini kita ratain tinggal kita tunggu kayaknya udah matang bawahnya teman teman sekarang mau angkat balik baginya dimana nih wiiis mantap oke karena martabaknya sudah matang sekarang mau angkat angkat pertama-tama kita matiin dulu kompornya nah sekarang cara ngangkatnya gini teman teman ini masukkan gini balik wow ssss fantastis oke teman teman sekarang angga mau nyobain martabak mie telurnya yang tadi angga masak nah seperti biasa sebelum angga makan baca bismillah dulu bismillahirrahmanirrahim wuuh hmm hmm rasanya gelang pisang teman teman jadi bumbunya itu cukup menggunakan mie instannya teman teman jadi ini tadi mie instannya satu telurnya telurnya tiga dan ditambah cabai bawang merah bawang putih dan daun bawang nanti biar jelasnya kalian bisa lihat di deskripsi kalau kalian tahu resep resepnya biar nanti kalian bisa praktekan di rumah teman teman tau ya rasanya gelang pisang mantep oke mungkin video hari ini angga kasih tahu caranya masak martabak mie telur nanti untuk kita mukbang angga ngebolang atau survival di luar segala diri dan angga assalamualaikum warahmatullahi wuuh wabarakatuh